Selesai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali perenungan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Alah Bapak yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan firmanmu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang engkau kehendaki dan berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan apa yang engkau kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Jawab Malaikat Tuhan itu kepada Manoah. Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukan tidak boleh diminumnya. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya saya kasihkan kepada Yesus Kristus. Barangkali banyak di antara kita yang tidak mengenal siapa itu Manoah. Tetapi tidak demikian jikalau saya menyebutkan nama anaknya. Manoah dan istrinya adalah orang tua dari Simpson. Nah, nama Simpson tentu bukanlah nama yang asing. Ia adalah salah seorang hakim Israel yang memiliki keistimewaan yaitu kekuatannya yang luar biasa. Setelah yang saya kasihi, Manoah dan istrinya sudah lama menantikan kehadiran seorang anak. Tetapi rasanya itu tidak mungkin karena istri Manoah mandul. Sampai suatu ketika, Malekat Tuhan datang kepada istri Manoah dan memberitahukan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Hal itu disampaikan kepada Manoah. Kemudian Manoah ingin sekali bertemu juga dengan Malekat itu. Keinginan Manoah ini dituruti atau dikabulkan. Dan dalam pertemuan itu, ada satu pertanyaan yang menarik yang diucapkan atau dilontarkan oleh Manoah kepada Malekat. Bagaimanakah cara hidup dan perilaku anak ini nanti yang akan dilahirkan oleh istrinya? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, jawaban dari Malekat itu sangat menarik. Ia mengatakan bahwa ibu dari anak ini harus menjauhi segala minuman yang memadukan. Tidak boleh memakan makanan yang haram dan memadui apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ini jawaban yang tidak langsung menjawab pertanyaan atau keingin tahuan dari Manoah. Tetapi jawaban itu mau mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana perilaku, bagaimana cara hidup Simpson, itu sangat bergantung bagaimana orang tuanya menjalani kehidupan ini. Atau bagaimana orang tuanya memberikan keteladanan kepada anak itu. Apabila Manoah dan istrinya menjaga hidupnya tertib, tidak mabuk-mabukan, dan mentaati apa yang menjadi perintah Allah, maka kedua orang tua ini telah memberikan keteladanan yang baik kepada anaknya, dan anak itu akan tumbuh sebagai orang yang baik, yang juga taat kepada kehendak Allah. Nah saudara-saudara yang saya kasihi tentu mungkin tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami pengalaman seperti Manoah dan istrinya ini. Mendapatkan anak secara luar biasa, secara ajaib. Tetapi, kalaupun kita tidak mengalami pengalaman seperti itu, tetaplah mendapatkan seorang anak itu suatu peristiwa yang ajaib, suatu peristiwa yang luar biasa yang patut disyukuri. Karena itu berarti bahwa Allah mempercayakan anak atau anak-anak kepada kita orang tuanya. Nah, selesai yang saya kasihkan Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita memperlakukan anak-anak itu. Kita tentu menginginkan, seperti Manoah inginkan, anak itu memiliki cara hidup dan perilaku yang baik. Tetapi itu tidak mungkin dengan sendirinya dimiliki oleh anak atau anak-anak kita. Itu harus diawali dari bagaimana cara hidup dan perilaku kita. Yang ditonton, disaksikan, diresapi oleh anak atau anak-anak kita dari sejak mereka berusia dini. Itulah keteladanan yang mestinya kita berikan kepada mereka. Sudara-sudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak adalah milik Allah. Dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, setiap orang tua dipanggil untuk memperlakukan anak-anak itu bukan seolah-olah menjadi miliknya sendiri, tetapi milik Allah. Memperlakukan sesuai dengan kehendak dari sang pemilik anak itu, yaitu Allah sendiri. Nah, sudah-sudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang tua dipanggil untuk memberikan keteladanan yang baik, memberikan cinta kasih yang sesungguh-sungguhnya, dan membimbing dengan penuh tanggung jawab. Supaya anak-anak itu juga bertumbuh dan suatu saat menjadi orang yang sungguh, bukan hanya membanggakan orang tua, tetapi juga memuliakan nama Tuhan. Maka, pada akhir dari renungan ini, saya ingin membacakan kutipan, ya tidak utuh, tetapi hanya beberapa bagian dari puisi yang ditulis oleh seorang pujangga yang sangat terkenal, yaitu Kahlil Gibran. Judul dari puisi itu adalah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Anakmu bukanlah milikmu. Sajat atau puisi itu berbunyi demikian, Anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri kehidupan yang rindu pada dirinya. Lewat kau, mereka lahir. Namun, bukan dari engkau. Meski mereka bersamamu, mereka bukan hakmu. Berikan kasih sayangmu, namun jangan paksakan kehendakmu. Kaulah busur yang melepaskan anak panah kehidupan. Sang pemanah membidik sasaran dalam ketak terbatasan. Dia merentangmu dalam keperkasaannya, agar panah melesat cepat dan jauh. Meliuklah dengan sukacita di tangan sang pemanah, sebab ia mengasihi anak panah yang melesat cepat, sebagaimana ia mencintai busur yang kuat. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih, jikalau engkau telah mempercayakan anak atau anak-anak kepada kami ya Tuhan. Ingatkanlah kami selalu, supaya kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab, memperlakukan anak-anak ini sebagai milik Tuhan, dan membimbing mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, Bapak. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Bapak.